motor yang tiga pak yang pendek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semuanya jumpa lagi bersama kak mas roh kesempatan kali ini disini ada honda new cb150r teman teman tapi ini sebenarnya unit ini adalah kesalahan pengiriman unit yang aslinya cabang kami yang ada di brebes tapi ini turunnya disini jadi ini sebelum diantarkan atau diambil ke cabang kami yang aslinya saya akan perlihatkan dulu kepada teman teman semuanya untuk honda new cb150r ini namun sebelumnya mohon dukungan dari teman teman semuanya untuk video kak mas roh kali ini dengan cara tekan tombol like terlebih dahulu agar kak mas roh makin semangat bikin video terbaru bagi teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info terbarunya oke langsung saja yang pertama mengenai harganya ini merupakan pilihan yang special edition ya teman teman karena ada yang apa namanya special edition sama yang tipe biasa yang tipe special edition ini harganya 30.810.000 rupiah untuk otr ketanggungan berbesar watengah sedangkan yang biasa yang yang belum yang bukan special edition seperti ini itu 29.810.000 rupiah jadi selisihnya itu 1 juta rupiah teman teman oke langsung saja saya akan perlihatkan dari depan dulu kan ini agak buru buru ya kemudian ini kondisinya juga rame jadi apa namanya gak tenang itu reviewnya tapi ya buat setilas aja teman teman ini di bagian depannya dulu teman teman nah ini di bagian samping sini ini menggunakan warnanya ini warna brown drop ya teman teman kemudian kalau ini bodi plastik sih warna hitam serta ini yang disini gak ada visornya kayak gitu ya yang lama kan ada kayak gitu teman teman tapi untuk lampu ini terlihat gak berubah ya dari version sebelumnya lampunya atas bawah kemudian sudah menggunakan lampu LED teman teman lampu sen juga bentuknya masih sama masih sama kayak yang lama yang dulu nah yang berubah itu pada suspensi depannya sudah menggunakan USB teman teman seperti ini dengan mereknya ini pakai yang ini merek SWA SFF BB teman teman oke kita lihat detail dari suspensi bagian depannya yang jelas setelah suspensinya berubah di bagian stafor juga mengalami perubahan sedangkan untuk pengereman depan disini menggunakan pengereman cakram hidrolik piston ganda teman teman disini kalipernya itu menggunakan merek Nisin bisa dilihat disini pistonnya itu ada dua ya piston ganda atas bawah seperti ini untuk ukuran ban depan ban ini pakai ban IRC kan ukurannya 100 per 80 ring 17 ban nya tubeless kemudian yang berbeda ternyata saya baru ini ya melihat dari dekat dari dekat itu warna dari velgnya ini warna brown juga kan jadi paduan warna ini dipadukan di bagian apa namanya velgnya ini ya kalau dari jauh memang terlihatnya itu nggak begitu nampak banget tapi kalau kita lihat dari dekat ini terlihat banget warna coklatnya ban nya tubeless oke selanjutnya yang berubah lagi memang pada bagian ini bagian sampingnya kan ini warnanya juga brown coklat ada tulisannya CB150R ya kemudian ini coklatnya ini bodi cat ya sampai sini bodinya kemudian di bagian sini ada bodi plastik tapi ada motifnya juga untuk motifnya disini sama di bagian sini kan sampai sini ya disini ada tulisan juga ya PGMFI full injection untuk warna mesinnya menggunakan warna yang ini bukan warna hitam karena yang special edition kemudian untuk yang berubah lagi bagian bawah ini kan di bagian bawah ini juga mengalami perubahan sedangkan rangkanya masih menggunakan warna yang hitam dan ini tampilan dari full step bagian depannya kan untuk rem seperti ini oke selanjutnya full step di bagian belakang ini tidak beda jauh dengan versi sebelumnya tapi kalau lihat dari sini ini ada lakukan yang berbeda nah yang berbeda lagi sebelum kita bahas ke sini ke bagian sini dulu kan untuk setangnya ini berubah dari versi sebelumnya lebih tinggi karena disini ini ada apa namanya biar kita itu ketika kena getaran bonsangan itu tidak begitu terasa ini bagian sini apa namanya kurang paham saya kan tapi fungsinya seperti itu kemudian ini di bagian sini modelnya serta setangnya ini di bagian sini besar kemudian disini mengecil ya kemudian saya tadi nyoba itu posisi duduknya itu nyaman banget ini pakai setang model yang ini lebarnya pas kemudian ketingganya juga pas kalau sudah posisi duduknya teman-teman dibandingkan dengan versi yang lama itu terasa beda banget kalau di bagian sini hanya ada starter saja dan di bagian sini ada lampu jauh dekat sama lampu pas kemudian klakson dan juga sen teman-teman kebetulan ini kan karena unitnya juga bukan unit sini tadi sih sudah mau dipasang hakinya mau dikirim ke orang yang sudah mesen tapi ternyata ada kesalahan oke untuk detailing dari spionnya ini spionnya ada paduan motif pada bagian tengahnya seperti ini ya ini koplingnya oke untuk yang special edition ini kalau ini modelnya saya lihat itu sudah mirip banget sama si BR 150 modelnya ini oke yang selanjutnya yang berubah yaitu pada bagian tankinya sini ini berubah total ini lebih besar dari versi sebelumnya ya teman-teman lihat ada paduan warna hitam dan warna merah untuk warna merahnya ini merah top kemudian ada list di bagian tengah kanan dan kiri seperti ini ada tulisan CB 150 sedangkan yang di tengah ini warna hitam dan ini merupakan bodi plastik kasar teman-teman dan di bagian sini ada apa namanya motifnya nah ini untuk tankinya kemudian untuk yang special edition ini berbeda dengan yang tipe biasa untuk model tulisan atau model emblem hondanya ini timbul seperti ini ya bukan yang stripping bukan pakai stripping kalau yang ini oke yang selanjutnya kita lihat ke bagian belakang kalau di bagian sini saya tidak begitu terlihat apa perubahannya ya kan bagian sini tidak terlihat perubahannya ya paling ini lakukan sini agak berubah teman-teman tidak begitu nampak banget dengan versi sebelumnya memang sebenarnya ada beberapa lakukan yang berbeda juga sini ini kan alurnya juga beda untuk behel saya lihat tidak ada yang berubah jognya juga tidak ada yang berubah kemudian nah ini lampu belakangnya kayak gini modelnya warnanya itu apa namanya agak hitam ya di bagian lelah apa lampunya ini kemudian ini lampu sen belakang seperti ini untuk pengereman belakang disini juga menggunakan pengereman cakram ya oke kita lihat juga model di bagian belakang ini kan warna coklatnya bannya IRC ukurannya 130 per 130 per 70 ring 17 bannya 12 oke untuk nalpot tidak ada perubahan oke saya lihat di suspensi belakangnya ya apakah bisa di setel atau tidak untuk suspensi belakang saya lihat ini bagiannya merk Showa juga tetapi disini patent tidak bisa di setel untuk naik turunnya jadi sudah seperti ini saja untuk bagian ini nah sehingga ini disini saya lihat juga untuk ini model kenalpot di bagian sini ada jadi disini kenalpot bisa dilepas modelnya ini oke untuk selanjutnya ini untuk air radiator sayangnya ini belum bisa dinyalakan kalau sudah bisa dinyalakan kita bisa tahu untuk mesinnya kayak apa ini dinamo starter nya pakai Mitsuba mantap sih kalau tadi saya mencoba posisi saya yang tingginya 160 ini masih jinjit memang pakai ini tapi yang paling saya rasakan nyamannya itu beda banget saat pakai setang model kayak gini pakai setang yang ini model ini kerasa beda banget rasa nyamannya itu beda di posisi duduk itu apa ya yang pendek motornya yang tinggi tapi meskipun ini lebih tinggi posisi apa namanya setangga dengan posisi duduk itu posisi tangan nggak terlalu menjongkok nggak terlalu jongkok teman-teman jadi posisinya itu nanti badannya nggak membungkuk banget nih ya posisi reading meskipun menggunakan motospot tapi lebih santai beda dengan Honda CBR ini lebih santai untuk posisi reading oke itu saja untuk informasi mengenai Honda CBR terbaru 2021 pilihan warna matred atau merah dop karena ini sudah mau diangkat atau dikirim ke cabang kami yang ada di brebes karena kesalahan apa namanya kesalahan penurunan unit ini yang lain sudah pada diangkat tinggal yang ini belum diangkat ke mobil oke teman-teman semuanya Alhamdulillah akhirnya saya juga bisa melihat detail secara langsung dari Honda CB150 R ini oke kita lihat yang lain sudah diangkat sama Mang Gendos dan Mang Ewer ini bawa 4 unit Mang Ewer sama Mang Gendos Mang Gendosnya PCX sama satunya ini oh ternyata 3 ini ada sopir cabutannya juga ini sopir cabutannya oke Alhamdulillah sudah bisa nge-review sebentar tadi minta waktu jangan buru-buru dikembalikan sopir cabutan Mang namanya siapa namanya si John bukan dulu warna namanya yang namanya jahuri duduk yang sangar nge-review kan mas pusernaga geni sopir cabutan sopir cabutan sopir cabutan sopir cabutan sopir cabutan aduh sopir cabutan salah ini untung ada 3 mobil Kang sini Mang Ewer Mang Gendos padahal unitnya itu unit-unit istimewa semua yang datang CB dan PC kemudian ada Scoopy tapi aduh oke itu saja jangan lupa like, komen, dan share nantikan video-video terbaru dari Kang Mas Pro apabila ada Honda CB terbaru yang datang ke tidur yang sudah di setel nanti kita review ulang Kang biar mantap gak buru-buru kayak hari ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati